Manusia memiliki masalah hati. Hati atau pikiran adalah sumber yang banyak memberi dampak hidup yang terpancar keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu Yesus memanggil orang banyak itu lagi dan berkata, Kalian semua dengarkanlah aku dan usahakanlah supaya kalian mengerti, Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kalian masing-masing tidak membuatmu menjadi najis dihadapan Allah. Sebaliknya, apa yang keluar dari dalam dirimu itulah yang menentukan kamu najis atau tidak dihadapan Allah. Waktu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan masuk ke dalam satu rumah, murid-muridnya bertanya kepada dia tentang arti dari perkataan itu. Lalu Yesus berkata, Kenapa kalian sampai begitu sulit mengerti juga? Waktu aku berkata, Semua jenis makanan halal. Tetapi yang membuat kamu menjadi najis atau tidak dihadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu. Karena dari dirimu lah, yaitu dari hati dan pikiranmu berasal segala macam keinginan ini. Mencuri, membunuh, melakukan hubungan seks sebelum nikah, berzina, atau suka perbuatan hawa nafsu lain. Juga iri hati, rakus, suka berbuat jahat, suka menipu orang, suka menghina orang lain, sombong, dan keras kepala. Semua hal yang jahat itu datangnya dari dalam hati dan pikiran manusia. Dan itulah yang menentukan kalau kamu menjadi najis atau tidak dihadapan Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus, pasal 7, ayat 14-23. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ketika diperhadapkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat tentang makan dengan tangan yang najis karena tidak dibasu, Yesus menjelaskan bahaya tradisi. Lalu juga Yesus menjelaskan bagaimana mereka bisa membuat ibadah kita sia-sia atau perintah Tuhan menjadi batal atau ditolak karena melakukan tradisi. Kemudian Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar tentang pencemaran yang sebenarnya. Pertama bagi orang banyak, kemudian secara pribadi kepada murid-muridnya. Memiliki manfaat baik dari pengajaran umum dan pribadinya di Injil Markus. Kita dapat mempelajari sumber kekotoran sejati. Dari komentar Yesus kepada orang banyak dan para muridnya, kita mengetahui bahwa itu adalah yang pertama sumber kekotoran sejati itu adalah bukan makanan. Melainkan kalau kita perhatikan, Allah hanya memberikan batasan makanan di masa lalu. Dari penciptaan, manusia dan hewan mungkin telah menjadi vegetarian Karena dikatakan mereka memakan tumbuhan dan biji-bijian Bisa dibaca di dalam kejadian 1 ayat 29 sampai 30 Setelah air bah, Tuhan memberi hewan sebagai makanan Tetapi tidak dengan darah hewan Kejadian 9 ayat 3 sampai 4 Dengan hukum Musa, orang Israel dibatasi dalam makanan mereka Imamat 11 ayat 1 sampai 47 Di zaman perjanjian lama, Tuhan memang memberikan beberapa pola makanan yang berpedoman ketat Kebebasan makanan saat ini, Yesus telah menyatakan semua makanan bersih atau halal Kepada orang banyak, Yesus mengisyaratkan sumber kebenaran itu berasal dari hati ataupun berasal dari batin Kepada murid-muridnya, Yesus menjelaskan perumpamaannya Yang sudah kita baca di dalam Markus 7 ayat 17 sampai 19 Menghalalkan semua makanan, kemungkinan besar merupakan pernyataan di dalam kurung Markus 7 ayat 19 Selama hukum Musa berlaku, Yesus mematuhinya secara penuh Matius 5 ayat 17 sampai 18 Jadi pernyataan dalam kurung yang dimaksudkan oleh Markus adalah Untuk murid-murid Yesus yang hidup setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Paulus kemudian mengajarkan bahwa semua makanan dapat diterima Mengajar untuk tidak makan akan menjadi tanda kemurtadan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3 Tidak ada yang bisa ditolak saat diterima dengan ucapan syukur dan doa 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5 Ada beberapa pengecualian, yakni hal-hal yang ditawarkan kepada berhala Darah dan hewan-hewan yang mati dicekik Kisah para rasul 15 ayat 28 sampai 29 Serta kisah para rasul 21 ayat 25 Itu adalah pengecualian yang tidak boleh dimakan Terutama jika dihubungkan dengan penyembahan berhala 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 23 Saat makanan tertentu menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah Ini juga dilarang Yakni dapat dibaca di dalam Roma 14 ayat 14 sampai 21 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 13 Dari perjanjian baru kita belajar tentang kebebasan diet yang kita miliki di dalam Kristus Dari apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Kotoran sejati tidak berasal dari makanan Melainkan dari hati Kita melihat hal yang kedua Membahas khusus bahwa kotoran yang sejati itu sesungguhnya adalah dari hati Manusia memiliki masalah hati Hati atau pikiran adalah sumber yang banyak memberi dampak hidup yang terpancar keluar Dapat dibaca di dalam Amsal 4 ayat 23 Dan juga dipengaruhi oleh dosa Hati manusia menjadi licik dan jahat Pengkotbah 9 ayat 3 Yeremia 17 ayat 9 Dengan demikian Hati adalah sumber dari banyak kejahatan Yang mencemarkan manusia Markus 7 ayat 20 sampai 23 Hati atau pikiran manusia adalah sumber kotoran yang sebenarnya Pikiran yang jahat menuju perbuatan yang jahat Pertama kita perhatikan pikiran yang jahat Istilah umum yang diterjemahkan pikiran jahat mendahului kata kerja dalam teks Yunani Dan diperpanjang sebagai akar dari berbagai kata kejahatan yang mengikuti Pikiran jahat yang dihasilkan di dalam hati bersatu dengan keinginan seseorang Untuk menghasilkan kata-kata dan tindakan jahat Yang kedua Dari hati bisa melakukan perzinahan Hubungan seksual terlarang oleh orang yang sudah menikah Yang Yesus katakan dapat terjadi di dalam hati Ketika kita membaca Matius 5 Ayat 27 sampai 28 Yesus menjelaskan apabila ada seorang pria Memandang seorang wanita dengan keinginan untuk melakukan hubungan seks Maka di dalam hatinya itu sudah terjadi perzinahan Kemudian yang ketiga Percabulan Karena awal dari pembunuhan itu adalah kebencian Yang kelima Sumber kotoran dari hati adalah pencurian Pencurian ini termasuk mengutil Mencuri Baik uang maupun barang Menyontek Melakukan plagiat ataupun plagianisme Dan lain sebagainya Itu termasuk upaya mencuri Lalu yang berikutnya Keserakahan Termasuk kerakusan Yang membuat seseorang menjadi penyembah berhala Apa yang dia sukai itu bisa menjadi berhalanya Misalnya doyan makan Sehingga perut mereka bisa menjadi berhala mereka Efesus 5 ayat 5 Kolose 3 ayat 5 Lalu kotoran dari hati itu adalah kejahatan Yakni tindakan jahat Berbuat sesuatu dengan kelakuan niat jahat Berupa penipuan Bertindak dengan tipu daya Dan niat untuk menipu Demi keuntungan sendiri Dan merugikan orang lain Perbuatan yang jahat berikutnya adalah Cabul Yakni perilaku amoral yang tidak terkendali Dan tidak disembunyikan Berhubungan erat dengan napsu Roma 13 ayat 13 Lalu sumber kotoran yang sejati Dari hati adalah mata jahat Ungkapan Ibrani untuk orang pelit Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta Dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan Orang yang jahat matanya tergesa-gesa mengejar harta Dan tidak mengetahui bahwa kemiskinan akan menimpanya Amsal 28 ayat 22 Sumber kotoran dari hati yang berikutnya adalah penghujatan Yakni yang dilakukan dengan fitna Pelecehan secara verbatim ataupun verbal Baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia Yang berikutnya Yang berikutnya sumber kotoran dari hati itu adalah Kebanggaan, arogansi, pendapat sombong tentang diri sendiri Seringkali dengan meremehkan orang lain dan menganggap diri yang paling terpandang, paling pintar, dan paling segalanya Yang berikutnya sumber kotoran sejati dari hati adalah kebodohan Kurangnya akal sehat Dengan moral dan ketidakpekaan rohani Dosa yang dipicu oleh pikiran jahat inilah yang benar-benar mencemarkan kita Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Kita tiba pada kesimpulan Saat ini banyak orang memilih untuk membatasi pola makan mereka Beberapa orang karena alasan kesehatan Diizinkan oleh kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Orang lainnya karena alasan agama Tidak terikat oleh kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Dari Kristus dan para rasulnya Kita belajar bahwa semua makanan telah dinyatakan bersih atau halal Saat diterima dengan ucapan syukur Saat dikuduskan dengan doa Jadi kita belajar di mana fokus sejati kita harusnya Menghilangkan kekotoran batin itu yang muncul dari hati yang berdosa Itu semua bermula dengan kepatuhan kita kepada Injil Yesus Kristus Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan Baiklah dengan mengingat dan juga melakukan firman Tuhan Kita menjaga pola makan yang sehat Jasmani kita tentunya akan terpelihara sehat Dengan menjaga hati dan pikiran kita Maka jiwa kita dan rohani kita juga akan sehat Jadi kita dapat hidup sehat jasmani dan rohani Sesuai dengan petunjuk firman Tuhan Kiranya kita dapat melayani dengan penuh kepuasan Dan menyenangkan hati Tuhan Dengan tubuh yang sehat Dan juga dengan kerohanian yang sehat Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Terima kasih telah menonton